Halo, gue Gali Dan gue Gilang Selamat datang di Gali Jazz Drum Terima kasih Jualannya pasti seru Dan mudah-mudahan gak roaming ya Enggak Ini nasional Oke Kita pake bahasa gini persal saja Oke Hari ini Alhamdulillah ketemu sama Salah satu Enggak salah satu Salah banyak Bisa juga founder ya Merupakan Pokoknya ini ada Mas Benny Seri Jawa Dan satu lagi bersama Mas Ari Ari apa nih? Ari Aja Bukan Ari Tulang Bukan Ari Langsung Oke Mas Ari saja Mas Ari ini sebagai apa di Gitaris 2 di Sonata Gitaris 2 di Sonata Oke Dan Mas Benny adalah sebagai Gendang Terus drummer Terus drummer juga Nah Kendanger 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 Nah Ini banyak banget Dari zaman pertama kali Jadi ini mau cerita sedikit Kenapa Pengen banget ketemu Ayo dong Jangan dulu dong Hey Nanti ya Nanti ya Jangan dulu dong Jangan dulu dong Jangan dulu dong Jangan dong Ayo Kita pindah kemana Kesana Oke Bentar ya Bentar ya Bentar ya Kita lihat ya Kalau gak hujan 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 ya Parah Kita pindah dulu Oke Kita pindah tempat Kita udah pindah tempat Dan Ternyata Udah menyangga jadi Ya Oke Gapapa Eh Kita lanjut Jadi Gue kan tadi mau cerita nih Kenapa pengen undang Mas Benny Selaku Apa ya Founder dari Leader Founder Ya Founder 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 lagi Jadi gue tuh dulu Pertama kali ngecover Shinchan Kalau gak salah Lagu Shinchan yang dipoplo Nah Ternyata pertama Eh Enggak Bukan latih Lati kan kesini-sini Dulu Oh Kalau enggak Kalau maksudnya Sebelum kenal nih Sebelum tahu bahwa yang Tukang dikoplo Itu adalah popletime Jadi gue Nyari-nyari aja Youtube Oh ini ada nih Gini dimainin Selesai Nah taunya Waktu lagu Shinchan ini Ditek sama Mas Acik Iya Lo gak tahu nih Mas Acik siapa ya Lihat Taunya yang punya popletime Oh ini Nah aku tuh sebenernya waktu itu belum izin Karena gak tahu Siapa sih ini yang tukang-tukang rasaman koplo nih Lagu cartoon dibikin koplo Lagu sinetron dibikin koplo Mas Tolong sekarang urusnya Nah Akhirnya Akhirnya Gue izin via DM Ke Mas Acik Karena yang Nge-mention kan Mas Acik Mas Acik nge-mention Mas Blenny kalau gak salah Oke itu Nah Oh ini siapa Oh ternyata ini pemen gendangnya Mas Acik Mas Acik siapanya Tapi gak tahu kan Karena di video-video gak ada Kejaran nomor kan Mas Acik Mas Acik Mas Dilihat Oh yang punya nih Mas Acik Yaudah Mas Sekalian izin Kemarin Maaf gak gak izin Akhirnya yaudah tukeran nomor Whatsappan juga akhirnya Nah Mas Brandy ini adalah salah satu request-an terbanyak Ayo dong Ketemu dong Apa Koleb lagi dong Dibanding sama yang Lati ya kalau gak salah Nah Pertamanya sama Lati Gitu Gil Oke Itu awal mulanya ya Awal mulanya Nah sekarang gue minta secara legal Lo izin Kalo gak take down aja Ini izin langsung ya Mas Acik 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 Hari ini Gue mau izin Kalo Gue bakal ke depannya Maka ada lagi kopletan yang Gak ada Gila 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 Ya Gila 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 Aku kok banyak pertanyaan sama Mas Benny sama Mas Ari juga Tentang band-nya Sonata Sonata itu dari dulu formasinya tuh berapa orang? Lengkapnya, lengkapnya deh Secara jumlah berapa? 8 8 CC, 1 MC Oh, selalu ada dari Sonata-nya 1 paket gitu Itu... Mas Bima Mas Bima Itu udah harus 1 paket, berarti 9 ya? Ya, 9 Slip out dong Slip out dong 3 pakai bareback darat Yang 2, mengkelintong doang Sama aja Yang itu menurut-tul kalau di sini kan kean par lokal Ketcerai Ketcerai Tamburin Nah, 8 orang ini selalu ganti-ganti Apa gimana tuh? Ya, untuk yang saat ini sudah patah ya? Oh, sudah patah ya? Patah Namunnya ganti-ganti makanya kan ada Sonata itu yang menguasih Oh, ada tim 2-nya Oh, ada tim 2-nya sekarang Mas? Ya Oh, itu yang udah pakem bener-bener itu member ya? Oke Berarti ada tim 2, tim 3-nya nggak? Enggak ada Oh, enggak ada Emang Mungkin setiap 2 resign, 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 resign Dia merasa udah mampu Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap waktu ganti lagu Ganti aja Mas Iya Tuntutan kita harus siap Kalau pengen mungkin 1, 2, 3 Kalau gandut, lagu 1 belum selesai besok datangnya 5 Satu belum selesai datangnya 5 Yang itu orang-orang hajatan Dan emang nggak mau harus dipenuhi ya Ya, itu ya permintaannya Top deh Gila sih Gila sih Gila sih Berarti saat akhirnya 2 tahun berapa? Kalau sudah dengan sendiri Gila lah Kalau kita masuk, saya masih itu tahun 2010 Tapi Mas Haci, generasi keberapa tuh? Mas Haci Eh mas Haci, sorry Mas Beni sama Mas Harif Mas Harif malah baru Malah baru Mas Harif baru Jadi tiga tahun yang baru Oh tiga tahun Berarti Mas- Mas Beni ya? 2010 Parah deh Kalau gue pikir-pikir ya anak-anak reguler ini harus sungkem deh mau masuk oh iya karena lebih parah mas Benny, mas Ari loh iyalah gila loh, satu belum keluar udah masuk lima kita mah di reguleran mah gak masalah orang luikas bisa kita lewat kan ini gak bisa lewat bisa, apalagi ada salah apalagi sama ya ha 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 udah dapet cepet nih ayo enggak mau enggak mau paling gak bisa tepuk tapi pernah sering gak dapet yang nyawet rewel gitu banyak yang ngancem yang paling gila apa enggak ngancem gimana mas maksudnya mas? kan rahmat loh rahmat maharata kan terpengaruh maaf ya maaf ini biar kita-kita tuh tau aku kan juga gak tau kan mas itu kan kalau rewelah aku kan bintangnya lagu A kadang nyanyinya bisa, musikinya gak bisa kadang musikinya bisa, nyanyinya gak bisa mau gak mau kita bisa bahasa apa tadi? romming 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 dia gak tau dia gak tau oh iya dia Oke Dan bahayanya, kadang orang mampu udah enjoy, kita berhenti nggak mau ya Oh iya, ada lagi Marah? Marah kadang banding mic Pasti yang diburu pasti gendang Oh yang diburu kenapa? Iya, misalnya dia kan Kok bawa? Bawa irama, yang setahun sama, yang ending Jadi gendang ditunjuk Kenapa berhenti? Gak tau, latinya kecil ya? Gak Gak iya sih Drammer? Ayo 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 Gaya Enggak loh Enggak loh Berarti, begini Kalau di download, berarti yang leader sebagai pemusik adalah gendang Gendang Betul kan? Tetap kan Maksudnya kalau di band kan, leader kan vokalis Tetap beatnya tetap drama Iya kan Itu kan hanya keeper gitu kan Beat Nah kalau ini nggak Leadernya tuh yang bener-bener leader kan Kayak tadi yang ditunjukkan dengan gendang Nah yang ditunjuk nggak vokalis nggak kan? Gitu Yang ditunjuk mohon gendang Nah kalau di Gantut tuh emang kendang Kendang sama drum Kendang sama drum Nah Format kendang sama drum ini Yang ngepopulerinya siapa? Dapetin Dapet referensi dari siapa nggak sih? Main gendang sambil di drum Bedaanya Bedanya di Jakarta sama di Jawa Timur Karena Jakarta itu dalam drum sendiri Kendang sendiri Kendang sendiri Masih-masih Kalau di Jawa Timur? Di Jakarta aja Kalau di Jakarta Kalau di Jakarta kendang sendiri, drum sendiri Tapi kalau di Jawa Timur jadi satu Jawa Timur jadi satu Karena kumputan di Jawa Timur Kalau bisa kendang harus bisa drum Karena apa? Ngirit mungkin Ngirit mungkin ya? Ngirit mungkin ya? Dari drumnya biar Gak bisa Tapi yang belumnya tetep satu loh Ya harusnya dua ya Dua juga Bos Orkest Riklet Bos Orkest Riklet Gak dong Moga bos beli ya Pemain tooling juga kalau sambil main sex offer dua Harusnya iya kan? Harusnya gitu Iya Tapi oke lu Gue bayar dua Tapi dua-duanya harus bunyi Hahaha Loh kalau kentang bisa Oh kentang bisa ya Oh kentang bisa ya Kicknya atau senernya disini ya Iya Iya Senernya bisa jalan Kicknya pake dud Senernya tetep jalan Bisa ayah tetep bisa Cuma Culi Saksofon gimana? Yang pertanyaan gua Referensinya dari siapa? Nah itu Lu bertanya-tanya gak sih? Siapa gak? Yang bikin itu Tertarik tuh gara-gara lihat Ini misalkan Menurut saya itu sudah dari dulu Kalau di Jakarta kan Kalau di Jakarta kan Ya rumah kan jingkuri-jingkuri Maksudnya ternyata 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 mengenangnya Nisah Satu Itu Kalau di Jakarta dulu Nah itu Dia lebih mengenalkan klasik Dan untuk klasik Kalau di Jawa Timur kan Dan untuk klokoplo Kokoplo Ada juga di Jawa Timur Bandung sendiri Benar sendiri Tenang-tenang Menurut Padah-험anya Tadang ada yang Main delamnya Main delamnya Tapi Tuan Raimo harus benar-benar tau Terus Harus whether Harus n dari table juga Dia yang harus d tapi harus tahu isinya dan beli-beli ya kalau mas kalian bisa iyaaah oke aku daftar berarti formasi ganti-ganti terus tapi maksudnya kan nah ini kan lebih fokusnya nih ke gendang plus drum itupun playernya banyak gak sih sebenernya yang mahir di drum iya, mahir di gendangnya juga iya banyak di jauh sini banyak rata-rata nah lu sebagai drum rock malu gak lu kotak kayaknya tuh raskun kotaknya gitu tuh tuntutan sonata waktu yang tahun-tahun bulan 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 oh teman-teman selanjutnya lagi top low yang kan di lapangan maksudnya pernah gak di mutang tamu sonata band juga sonata band hati kecewili bukan tamar ini tantangannya mas tantangannya itu ya ini bosnya itu manajernya itu kita tanggal sekian ada jadwal di Tugan waktu itu waktu itu ada acara gak apa-apa harus bikin merek gitu gak apa-apa seputar itu masuk oke, Sampurna masuk Sampurna masuk nah itu lah ben 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 waktu di calon kan kentangnya ada di peskep gak kita waktu itu waktu waktu lagi rame-rame nya lagi oblosan lagi oblosan yang musik kemarin bukan yang sekarang teman saya mas Adi silver itu oh itu kan gitarnya sonata dulu gitarnya sonata orang dangdut itu sebenarnya? orang dangdut itu mas Adi orang dangdut mas Adi orang dangdut gue kan tau rap akhirnya cuman ini cuman gini ini iya mau ngerti aku yang dos kalau minta saya gak bisa ngedang seperti ini ya gak keliatan ukurannya kamu kasih 5 menit 3 menit kan ada pengiringnya 3 band bagus 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 kerennya lagi openingnya itu glass bogus glass bogus iya openingnya sonata opening sonata glass bogus nah belum menangdut aja openingnya glass bogus gendernya sonata ini gendernya gendernya ngepit konglo randa musiknya tinggi makanya kan jat-jat aku kan boleh ngepit akhirnya saya juga orang asing dari klasik akhirnya belajar jeep-jeepan nah berarti influencenya mas ari sama mas beng itu secara personal sama sonata itu dari mana aja artisnya mengidarakannya siapa nih kok kalau personal personal lu jandut jandut lu tapi gak apa-apa kalau misalkan kok ada band pop juga ada saya lalu untuk personalnya ya saya dari situ menggunakan mas tipah mas tipah mas tipah om serah ya om serah om serah om serah gila loh mas benny ini walaupun udah setingkat sekarang ya tapi masih menghargai guru iya dong mau setingkat apapun guru tetap guru oke stop mas ari kalau misalnya sih memang mas dulu sebenarnya nge-band mas nge-band gak ada duitnya langsung iya gak belakan aja gua gak usah inilah dulu gua juga pernah waktu nge-band ini ya band-banan gak ada duitnya ya kan gak ada duitnya keluar saman gua keluar tir gitar jandut hahaha saya dulu pernah indifest ikut jadi banking adisinal gitarnya mas ku itu di 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 LV waktu itu email 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 apa itu acara ini itu yang indifest yang model indifest yang email yang email yang email terus terus bingung gak ada duitnya hahaha kan kan langsung disitu kan kalau indif ya indif akhirnya yaudah ke dangdut masuk ke dangdut pun butuh 2 tahun adaptasi ya adaptasi ya itu susah gak sih adaptasi susah sangat-sangat dan genre pribadi adalah pop cuman akhirnya ketika 2 tahun saya jalan oke lah aku nyaman nyaman satu karena wah yang kedua mungkin memang sekarang mungkin udah mulai kalau 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 untuk sekarang sih yang jadi referensi saya itu yang dimisi di di DA Tony temanku juga ini Tony kapan-kapan lu harus mempertemukan mas ada dengan kanton itu PR lu wow lu tuh sempet sih ketemu di Surabaya dia mau jalan-jalan kita berangkat aja langsung kesana ke INOS ada di INOS sekarang ada di INOS ya ada sekarang sama kanton-ton sama yang lain-lain tuh gue juga sempet sebenernya lu main tonga lu main tonga main bongong main tamborin lu enggak lu harus tau main tamborin di dangdut itu lu gak usah tanya du main tamborin di dangdut kayak gimana paling susah paling susah ah mas lu lu cek 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 bukanya tamborin itu mengikuti ketukanya mas ya kan kalau tidak yang ngasih garnisnya kan tamborin kemanis kemanis kemanisnya gini di dan juga itu kalau padu 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 mas ada kodas kodas kodasinya yang pengiring-pengiringnya yang ini tadi itu saya bubas dua tamborin yang bikin ritmo 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 yang suling untuk ritmo untuk ritmo saya gak mau tau yang penting saya gak hafal isinya harus hafal isinya jadi saya hafal nyanyinya atau sulingnya hafal melodinya hafal viburnya gak bisa hafal dan itu harus bersinggungan antara gitar gitar dua yang ritmo yang keyboard yang tamborin itu gak boleh bertabrakan berarti harus membagi partnya masing-masing dong iya ini berarti 8 8 8 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 5 9 9 10 9 10 9 11 15 15 tapi tidak tetap ini saya yang masih oh berarti bisa dibilang ini kalo di musik ini kayak MD iya musik directornya yang ngedirect musiknya mas Denny iya tuh semuanya jadi banyak juga kalo ada apa-apa langsung doon setempat yang bikin karakter juga oh pk leader musik director juga youtuber juga hahaha lah gila bentar 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 mas aku kalo gak salah ya ini denger-denger ya mending-mending gue langsung tanya kenapa? kenapa lagi? udah menutup kan lagi tricky banget nih lagi A karena tiktok dan lain-lain tiktok apalagi kondisinya kan sekarang orang kan udah kerja sekolah small ya mungkin kalo kita tarik mundur 5 tahun lalu itu gak usah lama-lama deh 2 tahun lalu orang kan gak terlalu strict dengan digital paling hanya beberapa talenta-talenta yang disitu kan kayak kita-kita kan dulu kan juga ancur dengan digital masih belum ada permasalahan soal copyright nah tapi kenapa akhir-akhir ini copyright ini lagi happening banget ya apalagi untuk musik dangdut kok terkesan diskriminasi nih iya itu gimana mas? emang bener ya? ini dangdut lagi di ini banget soal copyright lagi kencang-kencangnya copyright dangdut? iya ya kalo dibilang kejam sih kejam 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 pasti tau dulu mas kejamnya apa dan dari sisi mas Benny sebagai konten creator dangdut ya ya kita kadang udah izin lagu ke penciptanya udah izin lagu yang enak-enakan kalau kita upload tetap aja kita kenapa copyright? publisher lah gak bisa gitu kan hahaha oke legal loh udah bayar loh lelucon lelucon di sore hari kita hubungin biak pencipta kenapa kita kena copyright kenapa kita gak beli yang banyak harusnya gak tau itu bagus loh harusnya si mempunyai lagu konfirmasi langsung ke publishing iya udah terima uang iya tapi mas Benny nyimpen gak kwitansi lain-lain pokoknya itu bukti otentik agak tapi kenapa copyright lu gua pencipta lu publisher orangnya kan pekor ke gua kan tolong bukain udah gua tinggal dapur aja ke lu kan bukain channelnya yang ini jangan di kan ada juga yang gitu ya gitu kan tapi ada juga yang gimana ya gua bisa gitu terus kan ada yang gitu ada yang gitu kita kita setelah dapet tekanan dari dari mungkin mohon maaf ya bisa dibilang oknum mungkin oknum ya oknum ya bisa dibilang oknum oknum kadang kita ketika kita ada salah satu publisher lah ya kita gak perlu tunggu kadang dia bilang kita bilang ke mereka pak ini gimana mereka itu kayak sepertinya bapak gitu mereka yaudah ikutin aturan gitu tapi kenapa mereka berbeda bahasa dengan orang bisa dibilang oknum 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 baik oknum oknum PT ya PT sudah PT tapi pernah gak mas ada tindakan dalam tanda kutip peserangan balik untuk orang-orang atau untuk oknum oknum peserangan balik dalam ini legal ya misalkan laporin balik pernah belum kalau kalau untuk mas anci pernah mas anci maksudnya pada waktu mas itu memang pernah kita minta oh yaudah kamu datang ke rumah enggak kamu punya sepil apa minta minta berapa kamu sekarang datang ke rumah enggak enggak datang enggak datang enggak datang enggak nyatang enggak sudah enggak lama-lama kan kita risik iya akhirnya mas Haji bilang oh berarti itu legal mas yang oknum oknum itu berarti ilegal dong kalau misalkan itu bisa enggak sih oknum itu melakukan serangan yang demikian gini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih